Mungkin banyak dari Anda yang pernah menonton film box office film Anaconda yang bercerita tentang ular raksasa yang hidup di pedalaman sungai dan hutan Amazon di Brazil Anaconda di film tersebut digambarkan berukuran raksasa, panjangnya sekitar 5-6 kali tinggi manusia dewasa Ular ini menyerang secepat kelat, kemudian menghancurkan, meremukan, dan menindas tubuh mangsa hingga mati Sampai saat ini, banyak yang mempertanyakan bagaimana bisa ular mencapai ukuran begitu besar Sebelum lanjut, alangkah baiknya bantu support channel ini dengan klik tombol subscribe dan klik loncengnya Anaconda termasuk jenis ular boak kontriktor Ular besar ini hidup di seluruh daerah tropis Amerika Selatan, di sekitar sungai Amazon dan lembah aurinocok Anaconda merupakan ular terbesar di dunia, memiliki ukuran panjang sampai 9 meter dan bobot mencapai lebih dari 200 kg dan diameter tubuh rata-ratanya 30 cm Anaconda juga termasuk dalam jenis eunectes, yang dalam bahasa latin berarti perenang yang baik Sebagai perenang yang baik, Anaconda lebih memilih tinggal di dekat air, karena lubang hidung dan mata terletak di bagian atas kepala Anaconda berenang dengan semua tubuh terendam air, sehingga sudah diketahui oleh mangsanya Anaconda memiliki corak belang-belang hitam, corak ini berfungsi sebagai kamufarse atau penyamaran Anaconda membunuh mangsanya dengan melilitnya hingga mati, kemudian langsung menelannya utuh-utuh Anaconda mencerna makanan dengan sangat lambat, sehingga bisa bertahan tanpa makanan hingga 1 tahun setelah memakan mangsa yang besar Anaconda betina berukuran lebih besar dari yang jantan Anaconda betina siap bereproduksi setelah mencapai usia 4 tahun Masa kehamilan Anaconda sekitar 6 bulan Anaconda adalah hewa yang bereproduksi secara ovivivar, atau bertelur beranak, artinya Anaconda betina menciman telur dalam perutnya Seekor Anaconda betina mampu melahirkan hingga 80 ekor bayi Anaconda sekali melahirkan Namun rata-rata seekor petina melahirkan hanya 20-30 ekor bayi Anaconda Bayi-bayi Anaconda berukuran antara 70-80 cm Anaconda dapat hidup di alam liar selama 10-30 tahun Ular Anaconda ini hampir tidak meninggalkan jejak saat bergerak di daratan Mereka juga menghabiskan sebagian besar waktu di dalam air Mereka juga menggunakan sebagian besar waktu di dalam air Terima kasih telah menonton